Intro Sebuah mobil sedan Toyota Camry bernokel B1102NDY mengalami kecelakaan di Jalan Raya Pasar Senen, Jakarta Pusat pada Senin 7 Februari 2022 dini hari. Diketahui, dua orang terdiri dari penumpang dan pengemudi dinyatakan meninggal dunia dalam peristiwa tersebut. Kasat Lantas Polaris Jakarta Pusat Purwanta mengatakan mobil sedan tersebut menabrak pembatas jalan-jalur Transjakarta hingga menyebabkan mobil terbakar. Dikutip dari Kompas.com, kecelakaan itu terjadi sekira pukul 00.30 WIB, itu menyebabkan pengendara dan seorang penumpang mobil tersebut meninggal dunia. Saat ini, tim dua unit Laka Kasat Lantas Polaris Jakarta Pusat masih mendalami penyebab kecelakaan tersebut. Polisi telah mengemankan mobil yang mengalami kerusakan pada seluruh bagian bodi. Sementara itu, jenazah pengendara dan penumpang mobil telah dibawa ke Rumah Sakit Cipto Mangun Kusumo atau RFCM Jakarta. Pusat 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 Pus Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton